Pemain bertahan klub Pusamania Borneo FC, Diego Michels, harus berurusan dengan polisi karena dugaan penganiayaan terhadap seorang manajer tempat hiburan malam. Korban terluka pada bagian pelipisnya dan akibat ulahnya ini, manajemen Pusamania Borneo FC langsung memecat Diego Michels. Sanksi tegas diberikan karena tindakan indisipliner pemain naturalisasi ini. Petugas dari Polresa Samarinda pun langsung menjemput Diego pada Rabu Dinihari. Sejumlah saksi juga dimintai keterangan untuk melengkapi laporan dari korban. Itulah kadang-kadang temperamen kalau disebabkan oleh sesuatu yang nggak bisa kita tahan, ya terus dia melukai atau membuat perasaan orang terganggu atau tidak senang atau dirugikan, ya masalahkan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi sanksi tegas ini memang diberikan manajemen karena tindakan indisipliner pemain naturalisasi ini. Dan memang sebelum melakukan penganiayaan yang berujung ke pemeriksaan polisi, Diego ini juga sudah berulah gitu ya dengan menendang pemain semen padang. Dan kalau kita ingat ini juga bukan pertama kalinya kasus yang seperti ini menimpa Diego Michels. Masih kita akan terus ikuti nanti kasusnya seperti apa.